Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video kali ini kita akan membahas tentang packing yang tertutup saya menggunakan ukuran plastik 25 kali 40 narek wayang kalau di tempat saya dan ini juga lakban fresh vegetable terus gunting jadi pertama-tama kita panen dulu yang mau dipacking kita cari yang besar ya sini yang pertama yaitu ini jangkirnya jangkir rz dan yang kedua kita dari produknya bejok anijel jadi disini saya akan membandingkan untuk daya tahan simpannya sekalian ya setelah saya packing packing tertutup baru kita bandingkan daya tahannya pertama-tama kita sortir dulu dan kita pangkas akarnya jadi daun-daun yang tua dan yang rusak kita sortir lalu kita pangkas akarnya kita tarik aja gini ya kalau mau pakai gunting bisa juga biasanya saya tarik aja pakai tangan dan yang jangkirnya juga sama perlakuannya kita sortir dan kita pangkas akarnya setelah itu kita gunakan alat bantu bekas potongan plastik yupi ya di bekas potongan plastik yupi di kira-kira aja ukurannya jadi fungsinya disini untuk menggulung dengan si selada supaya memudahkan kita untuk memasukkan ke ke dalam plastik packingnya itu kita gulung terus kita tahan dia tuh ukurannya jadi agak kecil gitu ya untuk memudahkan memasukkan ke dalam plastik packagingnya itu jadi langsung kita masukin aja jadi daunnya itu enggak nyangkut-nyangkut di plastik packagingnya gitu udah posisinya terbalik ya jadi daunnya itu di atas akarnya yang di bawah misalnya kita packaging yang tertutup langsung tinggal tarik aja plastik yupi nya langsung lepas kayak gini tampilannya jadi daunnya tuh enggak rusak ya enggak ketekan-tekan gitu lalu kita langsung tutup kita rapikan dulu posisinya setelah itu kita putar-putar dulu putar-putar biar rapet baru kita gulung ke atas kita ulangi jadi kita gulung dulu yang sisa plastik di bawahnya itu gulung sampai rapet baru kita angkat ke atas lalu kita lakban menggunakan lakban fresh itu ya kita isolasi jadi isolasi fresh ini dia tuh tahan untuk maksudnya kena air gitu jadi dia masih lengket walaupun berebun atau basah gitu setelah kita gulung sekir-kir aja biar kuat kita potong ya sudah jadi deh packing kedap udara lalu untuk yang anijelnya perlakuannya juga sama kita posisikan dulu di alat bahan untuk plastik UV itu terus kita tekan kita gulung dan kita tahan biarkan posisinya akan menjadi agak sempit gitu ya lalu langsung kita masukkan ke plastik packagingnya kita balik dan kita langsung tarik kita tarik kita putar kira rapat baru kita naikkan ke atas lalu di isolasi atau dilakban gitu aja simpel udah jadi packaging yang tertutup jadi video kali ini saya akan sekalian uji daya ketahanan dengan packaging seperti ini di dalam kulkas kulkas suhu kulkas biasa ya bukan freezer jadi apakah berapa lama dia tahan nanti jadi yang disebelah kanan itu anijel dan sebelah kiri jangshen jadi saya akan membandingkan jangshen atau anijel ini ketahanan daya simpannya sama atau enggak gitu lebih tahan kuat mana atau si siapa yang cepat layu gitu nanti akan kita buktikan jadi disini tanggal 3 bulan 10 2022 kita beri tanda dulu anijel dan satunya dan satunya jangshen ya setelah kita kasih tanda langsung aja kita masukin ke kulkas rumah tangga biasa di suhu suhu kulkas biasa posisinya gitu aja oke gitu aja kita masukin nanti tonton aja video selanjutnya setelah beberapa hari kemudian selamat menikmati